PASUKAN PENDUDUKAN Israel mengakui tewasnya seorang tentara cadangan di barisannya saat bertempur melawan perlawanan Palestina di jalur Gaza Selatan. Dikutip dari tribunews.com, tentara tersebut terbunuh setelah kendaraan militer yang dijalankannya dihantam rudal perlawanan. Menurut informasi yang dibagikan tentara Israel, tentara yang tewas tersebut diketahui bernama Moti Raffae. Ia seorang kopral cadangan, yang bekerja sebagai operator kendaraan teknik berat di Batalion Teknik di Brigade Kivati. IDF menambahkan, tentara tersebut tewas akibat rudal anti-tank yang ditembakkan ke bulldozer D-9. Dikutip dari Almaya DN, saat itu, Moti terlibat dalam salah satu pertempuran di jalur Gaza Selatan kini. Total tentara dan perwira yang terbunuh sejak operasi banjir Al-Aqsa pada, 7 Oktober 2023, menjadi 688 tentara. 328 orang diantaranya terbunuh sejak Israel memulai pertempuran darat di jalur Gaza. Diketahui, pada Rabu, 24 Juli 2024, perlawanan menargetkan kendaraan pendudukan, termasuk tank Merkava dan bulldozer D-9. Serangan tersebut terjadi di Rafah dan timur Han Yunis. Helikopter pendudukan langsung dikerahkan untuk mengevapuasi tentara yang terluka maupun tewas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Rudal pasukan perlawanan di Lebanon, Hezbollah kembali lolos dari Iron Dome Israel. Dikutip dari tribunews.com, serangan langsung tersebut mampu mencapai target hingga menimbulkan kerusakan. Hezbollah mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan sistem teknis di situs Ramia. Serangan dilakukan menggunakan peluru kendali dan mencapai serangan langsung. Dikutip dari Al-Mayadeen, sistem teknis tersebut dipastikan hancur. Terpisah, mereka juga menargetkan pergerakan tentara pendudukan Israel di dalam situs hadapi Yaron. Koresponden Al-Mayadeen membenarkan bahwa tembakan langsung telah terpantau dari Lebanon menuju sasaran militer Israel di kedua situs tersebut. Pada Kamis, 25 Juli 2024, Hezbollah juga melakukan serangan udara. Menggunakan satu skuadron pasukan penyerang, mereka menargetkan tempat penempatan artileri milik Batalion 411 Tentara Pendudukan. Serangan juga menargetkan penempatan tentara pendudukan di Harshbaram. IDF langsung mengerahkan helikopter untuk mengevakuasi korban luka maupun tewas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!